Intro Nah ini bisnis Third Floor Lander Niko Nah ini bisnis Gue sepertinya gak boleh masuk Gue baru 16 tahun ini udah 18 Tapi gue cuek aja Santai aja Weee Halo 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 men Nah itu dia tuh ya Halo Jok Wah ini ada metri ini pentolan Ape Depok R Eh salah Verdi Verdi ada R nya Halo brother welcome to my vlog Kali ini gue lagi di Tempat yang berkabut Jadi syutingnya agak-agak Fogging-fogging gitu Sambil megang kamera Eh kamera solo sambil megang mic Soalnya agak bising disini Mungkin buat brother yang belum tau Eh gue sebenernya belum tau deh Jadi yang gue baca itu Kalau gak salah dia ditemuin sama Herbert Gilbert ya Kemungkinan dia Lo gak tau Yang pasti dia tuh orang Cina Oh bukan Jadi Herbert Gilbert itu Yang pertama kali temuin AC Garen Tapi Dipatenkan Sama namanya Honlick Honlick itu Seorang formasi dari Cina Nah sebenernya dia juga gak sengaja Jadi dia bikin Roka elektrik itu Sebenernya buat Bapaknya yang Apa dia Paru-paru ya Paru-paru Pokoknya paru-paru aku kacau balau deh Akhirnya dia membuat sebuah Roka elektrik Dia kalau gak salah sekarang umur 25 tahun Oke Lupakan dia Oke dan kita kembali ke Master Hayes Gue lah cepet Gue baru pertama kali dong Ke tempat-tempat yang berkabut seperti ini Selain ke puncak dan selain ke tempat dingin Tempat panas tapi berkabut Tapi sih Joh Jangan bikin beda Master Hayes Sama tempat-tempat sejenis Oke Kalau dari kita sih Master Hayes itu Awal berdirinya itu Yang kita jual tuh sebenernya pelayanan aja ya Kita jual pelayanannya gitu Ramah sama customer Biar dia balik lagi Itu sih yang kita jual Karena Semua Fabstore itu Rata-rata Sama gitu ya Barangnya sama Biar kalau harga ya Beda-beda dikit Kalau device kalau dikit Semua sama gitu Awal-awal sih di Depok Hanya ada beberapa toko ya Untuk akhir Akhir tahun kemarin kita buka Ya itu Asas dasarnya Gue sebagai Nge-Fab dulu Tapi Kadang di Capstore itu Kita kadang harus berbagi Beli device Beli liquid Nah itu yang mendorong gue Di Depok gak tuh nih? Iya Ada Ada salah satu toko di Depok Akhiran Kadang kalau misalnya Kita lagi beli itu Kadang ada Seberapa orang Tapi pas datang disitu Kita lagi dicuekin Lagit gitu Yang membuat gue Pengen membuka Fabstore ini Gue sih pengennya Akan selalu seperti itu Fabstore gue Ramah sama customer Jadi berdasarkan ketidakramahan Dojo Ketika dia anting Atau mencari-cari Fabi itu Jadi dia membuat Toko ini Tuh Ini sebelah kanan gue Dia Ketua komunitas Di Depok Menurut lo Sehype apa sih Di Depok Di Depok nih Kita gak ngomongin Kota-kota lain Buat lo sendiri Sehype apa sih Di Depok Kalau buat Depok Tuh diri Toko Fab aja Dibuatnya Sini gue lumayan Banyak Lekat murah Lalu di banyak-banyak Arturnya sini Juga salah satu Fabstore yang lumayan Lamat tuh Di Depok Dan lumayan famous Friendly juga Tempatnya Oke Harusnya ditambahin Yang lain Master Hand The Friendly Fabstore Lu ada Pernah gak sih Pengen Collab Sama Master Case Kalau di luarnya tuh Ada namanya Ada namanya Kayak festival Faith Club Lu pasti udah tau lah Jadi ini kayak lomba Ngasepin gitu ya Lu gak mau coba Atau udah mungkin Itu Kayak dibilang sebelumnya Kita juga Sekarang ada Jadi kita Ngendang Juga mungkin Trewar-trewar Mungkin bikin liquid Yang mereka Ada di Depok Mau kita Apa Kalau kita sih Ada lokal Apalagi Kalau kita sih Ada lokal Yang ikutnya Kalau kita sih Liquid Gue lagi mencoba Untuk Men support Yang tadi Masih tadi bilang Men support Liquid lokal Jadi Karena beberapa Kejadian Belakangan ini Ada liquid Us Itu Perang harga Perang harga Yang membuat Kadang ya Ada satu Kondisi Si Techstore itu Masih punya stok Tapi sementara Di luaran Distributornya Menurunkan harganya Nah itu membuat Toko itu sedikit Berugikan Itu makanya Dari Kejadian itu Gue pribadi Dari toko Gue Pengen selalu Mengantas Produksi lokal Apalagi liquidnya Kalau untuk Ingrace mungkin Kita belum ada ya Jadi kita masih tetap Import Dari luar biasa Support Lokal konten Mas Support liquid lokal Support liquid lokal Betul gak Bapak Perth Iya Betul gak Betul ya Apalagi lokal Depok Jadi kalau gue Terus salah-salah lagi Maaf ya Nah Tadi Gue ketepuknya nanya Di sini itu Selain Lo jual liquid Apa sih Service lain itu Oke Kalau di kita Bagi yang belum Berang Feb Kita sih Kadang ada Pengganan 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 Makanya pada Favorista kita Saya dulu Pertama ke Feb Kadang dijelasin sedikit Pengen Seperti ini Kalau di sini Saya bilang Bahwa Kita sama Febers Dulu pernah Hubie Orang akan Enggan Dia harusnya pakai Hubie itu Harusnya apa Nah Di sini kita dibantu Jelasin ya Jadi yang baru Terus pakai apa Yang itu dijelasin Bagusnya pakai Mechanical Atau Electrical Biasanya kita jelasin Baiknya pakai Ini Oh Kita udah Kasi siapnya sih Bagi itu Jangan pernah malu Beli di Di Postgres Di Postgres Kita kasih tahu Oke Brother Nah ini Barang-barangnya Nanti Dan Febri akan ceritain Ini apaan Biar jelas Mungkin Buat yang udah tahu Udah tahu Tapi buat yang belum tahu Buat yang baru mau coba Untuk jadi Febers Nah ini Ini coba mau Jelasin sedikit ya Nah ini apa nih Untuk ini Mort Electrical Biasanya sih Yang baru-baru mau nyoba Feb atau yang lebih Pakainya Untuk amannya pakai ini Ini Untuk yang Mort Electrical Lalu di sini ada Untuk cek Di sini ada namanya Ohm Ohm itu berapa Untuk kecepatan Arus listrik dari baterai Untuk kawat Untuk pembakarannya sih Ini ada sistem Untuk pembakarannya Ini untuk kuatnya Seberapa besar Yang kita pakai Ini sih Biasanya settingannya Masing-masing Sesuai selera Karena kan masing-masing Mort juga Berbeda kapasitas juga Ada yang Batre Ada yang satu Batre Tiga Bahkan ada yang empat Kuatnya juga Beragam Ada yang 60 50 60 Bahkan ada yang Hingga harus Masing-masing Nah untuk berikutnya Ini ada mode Yang namanya Mechanical Ini yang Biasanya dipakai Yang udah Pro Lumayan lama Feb Karena tingkat bahayanya itu Lumayan Kalau ini Ini yang banyak Sering orang Salah ngaprak Bagung Feb Dia udah pakai Oh yang beri cameldak-meldak itu Ini Ini yang mereka pakai Karena ini udah gak ada Sistem pengalaman Chip yang dipakai Seperti Electrical Kalau ini Gak aman dipakai Overheat Kepanasan Dia akan cut off Gak mau fiery Kalau yang ini Udah gak ada Ini dari baterai Langsung ke Sistem pembakarannya dia Nah ini yang sangat bahaya Kalau orang-orang baru Pakai mechanical Nah ini apa nih? Kalau ini Biasanya ini Ini liquid Ini liquid Liquid ini sendiri Liquid yang Buatan dari Master Haze Produk 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 asli Master Haze Liquid sendiri Itu ada Biasanya yang orang tahu Ada Fruity Dan Creamy Itu apa tuh? Untuk Fruity sendiri Biasanya itu Orang-orang baru Coba ngefant Biasanya itu Fruity Karena kan lebih segar Gitu kan Flavornya juga Enak Kalau untuk Master Haze sendiri Dia keluarin Creamy Ada Coco Banana Ini botolnya namanya Cabi Gorilla Gorilla yang biasa orang kenal Gorilla gembrut Cabi Gorilla Ukuran 60 gini Seperti ini Jadi kita kalau bicara psikologis Jadi Sebetulnya otak kita itu Coba untuk merasakan sensasi Banyak rasa Iya Kalau ngefant Betul kan? Iya Betul kan? Atau ngefant itu harus banyak Gak juga sih Biasanya itu orang-orang yang baru ngefant Mereka Lebih Cepengen tuh Asumnya banyak Tuh enak Sebenernya kan kita buat ngefant Mau pindah dari roko ya Dari roko Karena dari rasanya ini tuh Ya rasanya sih Tergantung orangnya juga Ini apa nih? Kalau ini atomizer 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 itu Ini RTA RTA itu dia Buat taruh liquid Jadi kita gak perlu susah payah Tepes-tepes Kan bedanya kalau ini RDA RDA ini kita Setiap kali Beberapa kali Kita isep Kita perlu tepes ulang Gitu Jadi dia gak ada buat Cipengen liquid Di atomizer itu sendiri Ini produk asli Dari Master Haze Cokoba Nanang Dia ada Nama member juga Dan Untuk kemasannya ada dua Ada kemasan seperti ini Candi Gorilla Candi Gorilla Ama Cilbrook Botol 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 ini mungkin agak bahaya kalau masalah ada gue ngomongin harga sama dia tapi kita ngomongin harga sama Jojo oh itu Jojo lagi sibuk transaksi harga liquid berapaan gue kalau harga liquidnya kita mulai dari harga 80 ribu sampai 200 ribu nah untuk produk masterheistnya sendiri selain disini ada ga sih? selain disini, kalau untuk liquidnya sih udah lumayan disebar banyak berat banget sih kamera ini sumpah gue ga bukang graphic sih berat ini sebenernya jadi buat paper share baru-baru makanya gue ngomongin apa RDA biar tau juga, gue juga ga tau sebenernya jadi mungkin kalau udah sering ngefap apaan sih itu ga penting tapi yang dulu nah ini bagus nih RDA tuh jadi yang modelnya tuh kita siap kali mau pakaian kapaskelatnya kita basahin dulu oh yang tadi Fabry bilang ya paling kalau istilahnya di Fab itu kayak ada throat heat nah apa itu? throat heat jadi efek dari liquid tuh yang bikin tenggorokan kita tuh agak gatel geli-geli gimana anggal geli-geli gimana geli-geli gimana gitu iya bener? throat heat efek dari nikotin yang ada di liquid oh gitu itu yang mungkin biasa bikin gatel-gatel gimana gitu cuma sensasinya kalau orang seneng nikotin ya semakin nikotiner tinggi throat heatnya semakin berasa dry heat dry heat itu yang kita isep apa ya kertas kebakar asapnya yang kita isep itu yang paling bahaya juga sih kita tau seringkan di jalan kalau roko itu berbahaya buat ibu hamil orang menyisui dan macem-macem ini gimana ya? sama efek ini berbahaya buat anak-anak terus buat ibu hamil dan janinnya juga makanya kan kenapa efek ini gak boleh asap 18 karena gak bagus buat kesehatannya secara kita sendiri gitu tadi Febri bilang masalah legalitas makanan aja ya ada BPOMnya kan nah liquid itu apa itu yang tapi 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 tau jo emak-emak kan bapak-bapak mau jadi Febri dia nanya ya kan nih iya jo dia nanya ini ada lisensi ada BPOMnya ada ini ya oke kalau BPOM sih udah jelas ini food grade men ini udah bahan-bahannya udah sangat-sangat food grade udah ada BPOMnya terus kita racik lagi cuma mix-mix aja master has sariah gak jo? sariah dong sariah dong berarti lu tambahin halal disini jo hahaha jadi master has itu gak bantu lu semua beradaan juga buat knowledge lo untuk uji paham lagi kalau lu mau jadi seorang Pepper bukan capeller ya capeller capeller jadi jadi seorang Pepper itu mungkin kadang-kadang ya lu pengen bertanya-tanya yang aneh akhirnya jadi itu tadi kan ada electrical mental itu lu salah mungkin jadinya naur apa gimana gitu kan nah terus nah aku nih kan tadi lu bilang ya kita ngomongin orang ada gak sih yang dibawah under 18 tahun itu dia kesini terus kok oke gua pengalaman ya ada beberapa kesini gitu ya kadang kita tidak bisa apa ya meng-counter mereka pada saat dia dia menggunakan baju bebas tapi kalau kita dari liat dari mukanya kita langsung kalunter gua 16 tahun yuk yuk lebih bikin hahaha pokoknya dibawah 18 tahun itu kita kalunter pokoknya kelihatan mukanya lebih lebih diunjuk-unjuk kita langsung tanyain walaupun kita pernah merasakan apa tapi kalau ditutupi banyak yuk kita harus kalau diusahakan jangan karena efek negatifnya takutnya pertama pada saat dia masuk sekolah dia bisa dikung uang SPP itu salah satunya bisa gak punya liquid dia bisa membuat kerjakan itu sih itu sih itu sih antisipasinya itu sih antisipasinya berada baru bicara efek negatif gua menanya nih lu kan distriki komunitas lu di toko menurut lu berdua nih ada efek negatifnya berapa sih yang lu pakai sendiri yang lu pakai sendiri dari gua ngerasain tuh perbedaan dari tersebutnya merokok berat belum merokok berat masih? oh dan gak udah gak? contoh yang baik itu pernah sekali itu nyoba buat merokok merokok dimana hari itu coba sebatas perbedaannya depan hari itu napas ada terus berarti menurut gua efek negatif dari perkep ini kalau efek negatif gak ada ada nih antong lu aman kalau itu sih itu doang negatifnya cuman masalah antong bolong ini gak aman bro selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati